Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Aragonese M oke di video kali ini kita akan memainkan game yang berjudul M-Stand teman-temannya nah langsung aja kita mulai M-Stand ini sepertinya nama orang deh dan kita mulai aja oke kalau saya nggak pakai Condition apakah suara saya bakal ke kebar merah ya temen-temennya saya cek dulu so rekaman suara bar kuning agak lewat dikit aman aku selalu bermimpi tentang mendapatkan pekerjaan asli di kota besar hari ini Oke aku berharap Oke my big shot ya semoga kita berhasil temennya sampai minum bismillah Alhamdulillah Oke kita masuk mana nih tuh ada kota ada Oh ini juga ya tombol-tombolnya temen-temen M-Stand Oh jangan-jangan orang itu tuh oke ini ya stand financial ya Oh iya welcome stand financial Bagaimana bisa kemantumu Oh kesini untuk interview kata dia bagus duduk kata dia kita akan kita bersamamu kata dia duduk dimana ini ya Howdy partner Oh kau terlihat untuk kerja juga kata dia aku berharap kau beruntung aku aku tidak ingin Oke tempatanku ya M-Stand akan melihat kau sekarang ikuti aku bye-bye cowboy Oke dimana Oke kita gerak aja Oke apakah ini game horor ya temen-temen ya tapi kata beberapa yang ngasih tahu saya ini game horor katanya ya Oke Oh iya game horor mana ini ya semoga beruntung sure Oh ini ya Oh ini dia selamat pagi aku akan bertemu denganmu tapi aku tidak berharap oke mari duduk menarik pilihanmu kata dia apakah merasa nyaman tentu saja very good aku ingin kau berpikir dengan jernih aku akan memperingatkan kau ya aku adalah laki-laki terkaya M-Stand ya millioner ya kau tahu apa itu M yang berdiri untuk eh Oh milion milion kali ya ini stand yang berdiri itu tidak ada apa-apa sekarang kata dia aku berharap Oh Oke kita disuruh untuk memilih temen-temen personality kita ya di dalam kabinet ada tiga temen-temen ya hadiah possession Oke apa isinya Oh sebuah koran gergaji dengan food apa nih dogi kah ini kita panggil dengan disini kita punya carfet ipori serigala ya Oh Oh ini koran antik newspaper ya koran antik ini gergaji untuk apa coba akhirnya kata dia gergaji itu ya salah satu Oh jadi kita bakal memilih tiga benda ini ya untuk ke personal kita yang mana eh emm koran coba ya eh informasi yang kuat tadi ya ya oke 200 tahun event itu 200 tahun tadi ya mari kita bicara kompensasi ya aku akan membuat oke deal-dealannya berpikir dengan cepat eh prom wonderful mari ke Lobby aku akan bertemu kau ya kita akan pergi untuk merayakannya ke Lobby tadi surat pertunjuan apa ya temennya oh kok berubah nih yuk berubah loh Oh no jangan-jangan kita tanda tangan kontrak nggak baca dulu sih cuman tadi waktunya cuma 10 detik temen-temen gimana membaca coba dia jangan-jangan tanda tangan kontrak berbahaya oh cakep ten tiba-tiba kita teleport ke sini loh hei akhirnya aku menunggumu ya mari masuk limo kita akan punya pesta oke dua orang ini siapa lagi oke sambil kita enjoy senang-senang berkendara dan dua orang itu kita nggak tahu siapa ya masih abu-abu temen-temen oh sampai di bar dong masuk kah oh iya masuk ke bar arcade restroom oke wah ngeri banget ini yes aku berharap kau senang kata dia kita minum gluk 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 oh merasa lebih baik oke punya malam yang baik kata dia oke i don't recognize of the song i don't recognize of the song rk ini apa ya tempat mainnya oke ini apa lagi temen-temen berhenti buah di gitu dia kau tidak bisa datang dengan membership tanpa kartu membership oke suaranya sus temen-temen oke masih absurd ya nih gamenya kita cari sesuatu ya kayaknya restroom ada apakah oke oh what dead god aku berharap dia masih hidup apa itu kunci oke ruang 3A wah kambingnya tidak terduga kita nggak punya center ya temen-temen 3A 3A oh ini dia look interesting tapi buruknya aku tidak punya uang nah iya bagaimana kita cara dapatkan duit temen-temen hey bagaimana caranya aku mendapatkan duit oh ini beberapa dolar ambil ini mesin ini bisa nggak oke wait kita balik lagi karena kita udah punya dolar ya taruh duitnya di mesin 1 dolar ya yang ketiga oh no aduh aduh harus di blur deh temen-temen itu kayaknya gambar up saudara-saudara oh no aduh aduh kayaknya kita salah pilihan deh oke keluar apa hei siapa itu seseorang menurut oke mengetuk dari tembok sebulah apa itu sebuah pisau smartphone where kok ini bunyi static doang temen-temen oh bisa sensor nggak oh no oke temen-temen karena tadi bug ya nah disini saya dapet koin tiba-tiba ya dari sini ya tadi saya nggak sempet cek temen-temen jadi disini saya bakal lompat lagi ke tempat telepon tadi ya berbunyi ya tunggu sebentar temen-temen oke kita sudah sampai di bar lagi ya temen-temen oke kita lakukan sama lagi kali ya cocktail minum nah disini kita bisa ngasih tips ya ternyata ya yes no thanks aku tidak bisa terima itu jika kau suka harusnya bisa bermainkan lagu favoritku di jukebox oh akan memanggil sebuah ular katanya kita punya nih ah ada yang berubah temen-temen ular katanya oh oh jangan bilang terima kasih banyak sedikit rahasia dia apa itu oh dia ular kill dia sebelum dia dapet kesempatan kill siapa M10 oke dapet dapet duitnya oke disini masih sama dapet pisau juga nah ini ada yang telpon nih disini ya jangan itu dulu ya temen-temen kita digerian aja jangan pencet apapun takutnya nanti ngebug lagi halo Moshi Moshi ini siapa static ya oke oh ada suaranya aku di belakang kau hop IP card oh kita udah bisa masuk eh aku udah punya baiklah ini jalannya kata dia maaf kata dia makannya oh kita udah sampai oh sektis sesat temen-temen kayaknya dia welcome welcome aku kehadiran ini ya tamu terhormatnya sudah tiba tadi mari ke depan kau akan inisiasi awal kita inisiasi apa oh nge-kill dia ya kayaknya oke oke hari ini kita akan idol cek tis sesat temen-temen fix oke pengorbanan darah ya just your offering got oh there kata dia oke aku akan dia menyembahkan dia temen-temen jadi korbannya ya ditumbal kita malah ngasih kutumbalnya kambing ya padahal dia butuhnya manusia aduh bisa gak sih kita gak ngel-ngel dia ini bisa diserang gak ini gak bisa oh bisa temen-temen mana dia dong nih korbanin wah sakit selesat fix gak mau lah kita korbanin ceweknya ya oh no dia tetap bangkit atau gak ngeselin lagi kau menghancurkan pengikutku kau akan kuhancurkan nah ceweknya mending gue juga oh no la 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 oh yang ini mah oh kita lelon dia mending gue mending gue gue cek gue cek nice nice gue cek gue cek oke gue cek oh nyerangan bisa sekali temen-temen gue cek dulu oke gue cek dulu nice oke belum belum ninggoy belum ninggoy 4 kali 4 kali belum ninggoy oke ninggoy fix 5 kali ayo oh belum belum temen-temen oke 6 kali belum ya belum ninggoy hati-hati dengan apinya oke dia deket lagi hmm mamam kamu ya mana dia kayaknya sekali lagi deh temen-temen kita menang ini dia hmm oh ya fix mendinggoy hmm kalah dia patungnya tempatnya terbakar kita harus keluar lari-lari-lari-lari oh udah hati-hati dengan tangannya ya set set mantap gue cekan mantap sekali oke kita keluar kuat oh ada taksi ada taksi kabur-kabur-kabur kabur-kabur oke bapak udi aduh asapnya kata dia disekitaran sini ayo cepat bergerak let's go let's go pak oh dan barnya hancur ternyata barnya itu dibawah itu tersimpan tempat untuk sekte sesat temen-temen ending ring cepat kata dia 11 menit kita selesaikan temen-temen wah game cepat ini mah terima kasih sudah bermain oh berarti ada ending yang lain juga oke temen-temen tadi tuh saya tuh pengen mencari ending yang lain lagi kan tapi setelah saya lihat ya untuk gameplaynya itu ternyata endingnya itu gak terlalu berpengaruh banget temen-temen gak terlalu berbeda banget cuman dibedanya itu di akhiran videonya aja dimana pas kita naik taksi itu nah disitu bedanya temen-temen kalau kita dapet ending A yang seperti saya tadi maka ada yang bapak supir tadi kan hidup nah kalau misalnya kita dapet ending B maka nanti ada cuman supir Woody doang temen-temen yang supir sudah jadi arwah ya yang bakal nyupirin kita pergi lalu ending C itu kalau gak salah yang cewek yang korban tadi yang mengorbankan diri dia dengan si Woody juga tetap ada ya jadi disini saya gak bakal mencari endingnya temen-temen karena sama persis aja jadi buang waktu kalau kita mencari endingnya ya tapi hasilnya sama nah untuk cerita dari Einstein ini sepertinya Einstein ini adalah orang terkaya di kotanya ya dan disini kita ingin mencari keberuntungan dengan cara pergi ke kota mencari pekerjaan dan ternyata kita itu diterima di tempat kerjanya si Einstein ini temen-temen ya nah kita kan sempat mensetujui atau mentanda tangani sebuah surat yang dimana di surat tersebut itu kita harus kata si Einstein-nya harus cepat gak boleh banyak berpikir karena harus tentang langsung kita terima gitu kan nah padahal isi surat tersebut itu seperti memberikan jiwa kita atau raga kita itu kepada Einstein sepuluhnya temen-temen jadi kita harus bekerja terus menerus kepada Einstein-nya menjadi pengikut setia dia ya bisa dibilang kita harus mengikuti dan setia menjadi anggota seksesatnya si Einstein tersebut temen-temen hingga tadi kita pergi ke bar dan sampai di bar tersebut kita pergi ke dalam lagi di tempat VVIP-nya itu adalah tempat perkumpulan para sekte sesat nah yang dimana disitu ternyata kita itu membawa sebuah tumbal itu adalah kambing nah kambing itu gak bisa digunakan sebagai tumbal harus manusianya ya temen-temen ya untuk memersembahkannya kepada patung yang besar tadi nah karena yang mengolahkan diri adalah asisten dari si Einstein tersebut tetapi kita malah gak ngekill asistennya tersebut kita malah ngekill si Einstein-nya ya si pemimpin sektanya tersebut dan mengakibatkan si Einstein-nya meninggoy dan patung dewa yang dipuja-puja oleh Einstein dan pengikutnya itu marah ya temen-temen dan kita akhirnya melakukan duel besar-besaran melawan boss terakhirnya yaitu patung tersebut dan kita berhasil menghancurkan dia dan kita kabur dari bar ini dengan hidup-hidup temen-temen ya ceritanya simple banget loh sebenarnya walaupun ini kategorinya game horror tapi absurd menurut saya temen-temen tapi ya kurang lebih seperti itu aja ya karena sudah sore juga saya juga nunggu ada kerjaan juga temen-temen harus segera cepat pop juga ya sorry banget kalau mungkin gameplay kali ini sangat cepat temen-temen ya mohon dimaklumi aja ya oke kalau kalian suka dengan gameplaynya Bang Alcon SM kalian bisa bantu saya temen-temen subscribe channel Bang Alcon SM kasih komentar di bawah kasih like juga dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tahu bahwa Bang Alcon SM itu upload video setiap hari untuk kalian semua dan kalian juga bisa tambahin like juga ceritanya di kolom komentar ya jadi kita sama-sama lebih paham lagi untuk cerita game tersebut temen-temen seperti itu ya oke bye-bye temen-temen terima kasih banyak yang sudah menonton